Sebanyak sembilan warga di kota Cimahi diamankan Satuan Narkoba Pores Cimahi lantaran berkumpul di dalam sebuah kontrakan sambil pesta narkoba. Empat diantaranya adalah perempuan. Sembilan orang terpaksa di gelandang Satuan Narkoba Pores Cimahi lantaran berkumpul dan melakukan pesta narkoba di sebuah kontrakan di kawasan Barus, kota Cimahi. Lebih mirisnya lagi, empat orang diantaranya adalah perempuan. Hal tersebut terungkap setelah petugas Sat Narkoba menerima informasi dari Ketua RT dan Mbak Binsa bahwa di sebuah kontrakan di Barus terdapat sejumlah orang berkumpul sambil berpesta narkoba. Dua orang kita tetapkan menjadi tersangka atas kepemilikan barang bukti, narkotika, jenis tembak positetis dan obat-obat keras yang kami larang. Yang kesisanya, dua orang itu kita lakukan upaya penyelamatan. Penyelamatan terhadap korban penyelamatan sesuai dengan aturan, kita serahkan kepada pihak rehabilitasi untuk dilakukan penyelamatan. Dalam pengrebekan didapati barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis sebanyak 11 gram. Obat-obatan keras sebanyak 820 butir, eksimer 230 butir, dan tramadol. Dari sembilan orang tersebut, dua ditetapkan sebagai tersangka dan lima orang lainnya dikirim ke pantai sosial jabar untuk direhabilitasi. Para pelaku diancam dengan pasal 197 dan 196 dengan ancaman kurungan 15 tahun hingga 20 tahun penjara. Tresna Pamukkas, Cimahi